Mau uji nyali? Simpen kamera aja Uji nyali yang gimana maksud lu, Li? Naik ini doang Awas, awas, Adam Bukan, kategori juga apa Gua itu yang di daerah sini Emang enggak ada yang ngurus apa gimana? Cuy, janganlah Li Eh, ulah, Li Ada yang merhatiin Ada, ada, ada Gua berhatiin, demi Allah Demi Allah, demi Allah Gua berhatiin Ada yang merhatiin kita, cuy, dari tadi Tapi waktu yang kita Ya, kita diem, stay Kita pengen tahu ada aktivitas apa aja Tapi bareng-bareng ya? Enggak usah bareng-bareng Enggak usah bareng-bareng Enggak usah bareng-bareng Menceritakan sesuatu sampai selesai gitu? Oke, boleh Kenapa dulunya? Kenapa di sini? Dulunya itu kayak sama villa-villa yang di depan Belakang itu enggak yang kita Ini abis direnovasi gitu? Ini direnovasi kayak gini Dan itu kejadiannya Udah enggak apa-apa Apa itu? Itu pemberitahuan Kayak macam apa gitu Patrol lah gitu Oh, patrol iya Iya Ini putih apaan ya? Ini putih apaan ya? Ini putih apaan ya? Ilang Oh, silah Ilang, ilang, ilang Yakin ya? Iya Yuk Sekarang kita akan menuju Pas di tebing-tebing Ada tangga Jangan, jangan Jalan ke situ Ini Buat Besok Kamu Kamu Oh Kamu 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 jadi gak ada pemandian bentar saya minta itu apa tuh deket ponjat itu ya kan tadi maksud gue kita stay disitu cuy lu stay disitu 10 menit yakin lu bisa kan dari tadi pada jalan aja masih nothing cuy hari ini ya guys jadi gue agak sedikit agak gak berani jadi gue bakal dilanjutin sama dia aja dan ini kameramen handal yang berani gue gak terlalu berani silahkan disorot kita jam dikebuk kesana ya selama tadi di perjalanan lu ngeliat gak? jujur aja gue gak bisa ngeliat gak ngeliat ya? apa yang lu rasain pas di bagian yang mana? kalau sebelah kiri enggak deh sebelah kanan yang kunang-kunang apa yang kebon yang si Adi sama si Ali waktu itu mengalaman kayak gue emang gak pernah belajar-belajar gitu belajar kayak menyembuhin atau gimana tapi gue alhamdulillah insya Allah dengan iya Allah kayak buat nyembuhin orang yang emang lagi sakit kayak gitu sakit apa tuh? serupan karena emang udah pernah bukan cuma satu kali dua kali udah beberapa kali lu feelingnya di tempat yang tadi Adit sama si di Ali ya? kalau yang di kemandian mah gak ada feel apa-apa kan ya? gak ada yang kemandian gak ada gue juga ekspetasinya tadi sebelum masukin kalau lu gimana rib selama perjalanan tadi yang paling serem di belah mana? kalau yang berhasil tetap pasti yang di itu yang Adit sama Ali ya? yang Pager yang gak boleh itu tapi dia pernah naik ya? kayaknya mungkin gak cuma gue kali yang ngerasain disitu karena yang naik ke atas cuma Adit sama Ali kan? iya itu padahal kita belum naik ke atas loh itu terus kalau yang tadi di OPSM mah akan lembab kali ya? tapi kalau yang OPSM itu mah gue emang gak ngerasain feel apa-apa sih? bikin gak nyaman doang karena lembab jalannya emang gak enak gak kondusif ya? kalau mau keturun lagi tapi jauh lu gimana Adit? tadi feel dimana? kalau gue sih gak beda juga sama anak-anak yang lain tetap pokoknya dari tadi tuh feel tuh ngerasa tuh kayak ada yang merhatiin yang pertama kita ke bawah yang gak boleh itu ya? yang pertama ke bawah yang turunan itu yang kedua berarti feel yang kedua ya? iya itu pokoknya banyak banget kayak ada yang merhatiin bang gue gak bisa ngeliat tapi kayak merasa gitu itu banyak banget yang merhatiin ngerasainya kayak gimana? badan lu panas apa berinding apa gimana? pokoknya kayak gak enak aja kayak ada yang ngeliatin gitu ada yang ngeliatin gitu rasa risih rasa risih gitu ya jadi kayak gak nyaman aja Adam gimana Adam? kalau gue sih jujur setiap gue mau ceritain di satu tempat-tempat-tempat tertentu pasti ada waya? pasti serrr serrr gitu jadinya gue tuh cerita kayak seolah-olah kayak dijaga gitu kayak takut banget gitu jadi setiap gue cerita apa yang gue takutin? ya gue siklus dari tempatnya gue udah ada orang yang liat ini liat itu nah gue ceritain lagi tapi pas di depannya Adam di tempatnya langsung tiba-tiba langsung pending lagi jadi gue gak berani keluar-keluar tentang masalah tersebut disitu karena itu di tempat yang lu ceritain ya? iya itu tempat yang diceritain itu tempat kenyataannya gitu jadi gue bener-bener takut jadi gue gak bisa berani kata-kata apa-apa lagi tapi yang paling lu rasain itu di daerah mana Adam? di tempat yang semua yang pertama yang kedua ya? ada titik-titik kayak gitu nah itu satu yang kedua vila kedua yang kanan yang tadi si Ali sendirian yang sama si Adit tuh berdua yang sama si Adit berdua gitu kan? emang disitu gue ngerasain banget sih panas badan gue mata gue juga panas iya makanya ini yang mau meet up gimana tadi? iya jadi kita gagal meet up gagal meet up bisa aja ketemu di depan iya Allah yang lu takutin bar dimana? di vila yang kita masuk gitu yang kedua yang pagar itu kita maksa masuk yang Adit sama Ali ya lu ngerasain apa situ? ada feel apa panas merinding apa gimana? gak sih gak ngerasain apa-apa gue cuma ngeliat gelap banget sih disitu oh lu gak masuk tadi ngaliat? enggak oh my god gimana tadi? feeling dimana? ada rasa awan? feelingnya kayaknya sama kayak anak-anak yang di vila kedua itu ya? yang kedua pasti yang Ali sama si Adit ya? iya di situ ngerasain apa emang? sama sih merinding merinding terus beda aja hawanya kayak gimana hawanya? panas panas? iya kalo yang di pemandian itu gak ada feeling ya? kalo pemandian gak ada cuma gue kejedot sakit kejedot apaan tuh? batang kayu anjir apa yang kejedot? kayak gitu aja sih feel dimana tadi? yang lu tadi sama Adit ya berani banget lu tadi justri tuh gue penasaran banget Susan penasaran penasaran karena apa? banyak omongan disitu ya karena ketarik enak aja disitu energinya enak dalam hati buat digali lagi buat di jadi tadi tuh posisi ketika masuk tuh karena bocang gak pada naik ya ketika masuk tuh ada saung posisinya tinggi di atas kayak rumah-rumah kalo di hutan tuh suku apa sih jadi dia di atas gitu gaji punya tuh di atas saungnya tuh tinggi tapi satu 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 itu boleh gak kesitu tuh? ya kalo siang bisa aja cuma ya emang why not kenapa enggak gitu tuh kita izin lo ngerasain apa emang tadi yang pertama makan kita gak pada berani ya? yang kedua itu agak sedikit berani temen hawanya tuh emang pas gue merinding banget disitu ya itu hawanya pertama kenapa gue berani karena itu bisa masuk doang kita kan enak dan disitu ada apa? anget disitu tarik sih panas panas disitu mending gak? dan itu bukan satu tempat aja disatu itu tuh ada satu lagi bangunan kosong itu tapi tadi tuh hending pas kita masuk kayak binatang-binatang tuh rame tau apa karena gak denger suara kita apa gimana? ya kayaknya ada kita tadi rame disitu kan jadi binatang-binatang pada gerak ya? tapi perlu ketahui juga binatang itu binatang ngerti kan? tapi tadi ada kunang-kunang loh warna hijau iya satu ya sempet kesud sih tapi gak tau ntar kena apa enggak pokoknya penasaran gue Susan gue penasaran Susan apa sih yang bikin lo penasaran bener-bener pengen kesitu mulu? lo pengen ngeliat pengen ngeliat tampaknya apa pengen ngeliatin suasananya apa gimana? semuanya kenapa bisa kayak gitu? ya karena seru aja adrenalin terpanjang cuma buat seru-seruan doang pokoknya ya i feel nothing lah tapi yang di villa yang pertama sama pemandian mah gak ada apa-apa ya? iya tapi itu tadi villa pertama kalau kita bisa masuk itu yang bakal soalnya aksesnya itu loh emang pertama kan ditutup itu pakai kayak bambu-bambu gitu terus akses ke bawahnya juga rumputnya gak terawat nah itu buat yang akses kedua kan yang akses pertama itu bisa masuk kita itu tuh villa Belanda dan itu villa kedua sumpah itu tapi yang lebih serem villa kedua gue ngerasain mah karena villa pertama kita belum masuk cuy iya cuma sampai depan aja sampai jalan ya karena masih banyak lampu tadi tuh gue penasaran banget gue maksud gue tuh stay aja 10 menit tuh di villa kedua keren aja sampe saung yup di saung karena posisi saung tuh di atas lu bisa ngeliat sekeliling lu anjir untung gue tadi gak kesitu gue sih apa ya sekarang gue udah ngikutin lu ya bikin paranormal experience oke 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 cuma saya sorry gue gak bisa ngikutin sampe jauh-jauh kayak gitu karena kayaknya belum gue banget deh gue takut banget kalo sampe situ cuma buat next kayaknya gue bakal ngeberaniin diri harus harus sumpah kita cobain ke villa yang itu ya next ya oke boleh kalo gak kita cari tempat lain yang angker yang lebih angker kenapa gak aduh jangan lu deh kalo tempat yang udah gue kunjungin terus itu kan gue belum berani kalo gue nyobain memberikan diri ke situ kayaknya gue bakalan berani gitu kalo udah 2 kali ya pokoknya next time memang yang lebih seru lagi lah dan bener-bener harus berani semuanya gak perlu di notice juga ini malam jumat emang cuacanya terang cuman selain malam jumat ini bener-bener drill malam sengaja sih emang kita bikinnya pengen malam-malam dan ngerasain feelnya baca pun gak pada tau ini baru-berapa hari yang lalu yang meninggal disini disini? itu rumahnya tadi itu di depan ini tadi yang gerbang depan itu yang pengisian belok itu baru ada yang meninggal baru itu kapan? hari sabtu lalu sabtu lalu sabus minggu yang lalu ya berarti ya minggu lalu oke oke thank you oke guys segitu aja paranormal experience yang kita kunjungi di luar hari atau di malam hari di luar rumah pokoknya gue gak terlalu berani karena ini jujur pertama kali gue paranormal experience keluar rumah dan gue dikasih tempat itu yang bener-bener ih gila gak kebayang sama gue gitu kalo gue masuk karena itu bener-bener merinding yang villa kedua itu yang banyak anak-anak bilang pada ngerasain disitu gue masuk gue kamerain gue terangin lampu lighting itu tuh kerasa banget apa ya panas merinding mata gue panas kunang-kunang tiba ada terus binatang-binatang pada terbang-terbangan ya pokoknya buat kalian kalo aku pengen lanjutin ini jangan lupa klik tombol like komen sama subscribe dengan kalian subscribe channel youtube aku kalian akan mendukung aku untuk bikin video setiap harinya jangan lupa like, komen, subscribe see you next episode panama experience bye 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 sub indo by broth3rmax terima kasih